Mereka Eh mana Dewi? Ada suara tapi tidak ada wujud apakah dia... Mana ya? Ada suaranya Dewi Persik tapi orangnya nggak ada ya? Mungkin dia ada di atas langit-langit Ini sama seperti suaminya Masih statusnya suami tapi orangnya gak ada Dewi Persik dimana sih kamu berada Dewi Persik Harusnya Dewi Persik ada disini Karena dia harus tau Bintang tamu kita pagi hari ini Semua adalah keluarga-keluarga yang berbahagia Ya Buat sobat ambiar kita juga berharap Semoga selalu diberikan kebahagiaan bersama dengan keluarganya Aku bahagia dong guys Eh tau gak tema hari ini kan KB Keluarga bagagia Kamu juga KB sayang Keluarga berbencana Kalau aku gak KB Iya dong keluarga berencana Semua direncanakan dengan baik Kamu bukan keluarga berencana Berarti ini adalah orang yang tidak percaya sama takdir Skenario Tuhan Bener Dia mah suka gitu gak boleh gitu dong Jangan menyalahi kodrat ya say Jangan Gak boleh sini aku bela Dia ini keluarganya KB-nya bukan keluarga bahagia tau KB-nya keluarga bubar Eh bubar gak apa-apa Berarti tadanya Tuhan sayang sama kita Untuk dipertemukan dengan orang-orang yang baik Mas boleh gak sih kalau lagi opening itu mas gak bersihin rambut Terus begini Terus begini Pagi-pagi bawahnya emang sih melulu Sabar 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 Aduh 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 Jangan marah-marah tenang Ini soalnya bintang tamu kita yang pertama eh lagi senang banget Berbahagia Bintang tamu yang sekarang ini bahagia banget Dia sama anak-anak Bener Kenapa bahagia Karena ini juga bisa dijadikan inspirasi buat Sobat Ambiar Para pejuang dua garis yang selalu menantikan kehadiran momongan Kehadiran buah hati Kenapa? Karena yang satu ini 10 tahun penantiannya Akhirnya mendapatkan momongan Di pagi-pagi ambiar Berkat dari kesabarannya yang inspirasi kita Berkat itiar dan juga doanya Di pagi-pagi ambiar perdana kita hadirkan Ini dia Zazkia Sungkar dan juga Baby Ukasya Zazkia Sungkar Baby Ukasya Bingung Kalau kita lihat di YouTube channelnya kamu ya Sama keluarga Baby Ukasya selalu mengemaskan Dari postingan-postingannya juga seru banget ya Akhirnya kita bisa ketemu Ukasya sama Baby Ukasya Umur berapa sih sekarang Baby Ukasya? 16 bulan nih tanggal 30 bulan 16 bulan Satu tahun setengah Iya Ilo Kamu manggil Baby Ukasya tuh apa sih? Ukasya cuman Karena banyak yang manggil dia Bolu Jadi kan Bolu Bolu tuh panggilan kasih sayang ya Mau kemana? Oh, lihat kami Oh, ada kamera Hai dulu dong Coba, ada, ada, ada Kis-bye Kis-bye Baby Ukasya Masuk IP Masuk IP Kita mau kasih lihat sama Sobat Ambiar di rumah Oh, udah bisa berdiri? Oh, udah bisa berdiri Udah bisa berdiri Aduh, cakep banget Ini bajunya Lumus ya Aku stylish banget Kita mau kasih lihat sama Zazkia Sungkar dan juga Sobat Ambiar Kebahagiaan Zazkia Sungkar Akhirnya 10 tahun berbuah hasil yang manis Kita kasih lihat yang satu ini buat Sobat Ambiar Seperti sosial medianya Kia ya Kesabaran kamu sih luar biasa Masya Allah Kesabaran suami dan istri yang luar biasa Iya, Irwannya juga Masya Allah Zazkia, pertanyaan pertama Kemana Irwansyah? Aku gak diajak Iya ya? Kayaknya kemarin gak diajakin deh Oh iya iya Oh mungkin episode berikutnya Irwansyah doang Zazkiannya gak ikut Iya Itu lebih gak mungkin Ya Allah 10 tahun Happy banget pasti ya Akhirnya Akhirnya ya Tapi kita baru tau bahwa ternyata ada kondisi fisik dari kamu Yang menyebabkan memang tidak mudah untuk mendapatkan momongan Endometriosis Endometriosis Banyak sih ada polif juga Jadi memang case-nya tuh banyak banget kemarin Udah gitu yang sedihnya lagi Waktu kita akhirnya mutusin untuk IVF Ya problemnya tuh bukan di aku doang Tapi suami pun juga gitu sempet Karena mungkin ya pola hidup juga ya Tapi kan kalo cowok tuh sebenernya di case-nya Irwansyah Gampang banget untuk diperbaiki tinggal pola tidur yang diatur Itu udah bisa kembali baik lagi gitu Nah akunya nih yang butuh ngelaluin proses operasi segala macem Sampai berkali-kali Oke sebelum kita membahas operasinya Tapi kondisi endometriosis itu sendiri kondisi yang seperti apa sih? Jadi tuh endometriosis itu kayak jerawat gitu ya Kalo digambarinnya gitu Kayak polip tuh juga kayak jerawat Kayak selapus-selap Kayak warna itu putih-putih gitu Tapi aku juga gak mungkin secara medis Tidak bisa menjelaskan dengan detail ya Tapi memang masalah di perempuan itu tuh gampang banget balik Kayak kemarin nih aku nyoba tes lagi Makanya mungkin yang lagi mau program atau apa Ini bener-bener perempuan tuh cepet banget Jadi cepet banget kembali Kalo misalnya memang punya case-case kayak gitu tuh cepet banget baliknya Jadi sebisa mungkin kalo memang ada waktunya untuk program cepet-cepet deh Karena makin nambah usia tuh makin parah Nah itu diagnosa endometriosisnya sendiri Itu dari kapan kamu ketahuan bahwa kamu memiliki kondisi fisik seperti itu? Kalo ngeliat simptomnya sih harusnya lama Karena aku setiap dapet tuh udah kayak Gimana ya kayak orang sakit banget gitu loh Gak bisa bangun Sakitnya di bagian? Bawah Menurut bawah tuh udah Dari mulai pertama kali hate itu memang udah sakit banget Jadi dulu malah pas sekolah tuh pingsan-pingsan gitu Iya, iya, iya aku juga pernah ngalami Sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya Hanya di cek, itu di cek Pas di cek mungkin dulu kan gak yang sampai USG transvaginal kan Karena masih belum nikah tuh ceritanya Terus pas udah nikah karena memang fokus pengen program Jadi ingin di cek semuanya Ternyata ada endometriosis, ada polip Terus apalagi waktu itu pokoknya budget dia Sampai aku ada TB TB itu kan biasanya orang di paruh kan Aku tuh sempet ada TB di rahim Iya, itu jarang banget case-nya Jadi banyak case-nya ya? Iya, banyak banget Penyebabnya apa kalo boleh tahu? Gak ada, kalo itu bener-bener gak ada Iya, jadi bisa genetik bisa Tapi kalo yang TB tuh juga mereka bilang gak tahu penyebabnya apa Oke, kalo secara genetik dari keluarga kamu misalnya Apakah ada yang punya? Mama memang ada miom, ada kista Jadi memang banyak syirin pun ada Tapi memang itu balik lagi takdir Allah ya Betul Syirin itu kistanya gede banget Tapi Masya Allahnya hamil terus Bahkan yang sebelum anak yang terakhirnya Sebelum anak yang ketiga Dia tuh udah difonisnya Kayaknya kamu bakal susah deh Kalo mau hamil lagi Karena ini udah terlalu besar Dan kalo diangkat pun akan Nge-ngikis gitu loh Nge-ngikis di sel telurnya Tapi yaudah kalo kodoro kamu gimana ya? Betul ya Ambil tiba-tiba Perasaan kamu di saat dibilang difonis Kayaknya udah gak bisa hamil lagi nih Oh, kalo aku waktu itu Alhamdulillahnya gak di yang dibilang gitu sih Cuman Itu syirin ya? Oh, syirin Susah, susah Waktu itu dibilangnya susah ya Jadi memang harus Baiknya program aja Kata dokternya gitu Tapi tiba-tiba hamil aja syirinnya Gitu anak ketiga tuh Kebobolan Tapi kayak saat itu tindakan kamu tadi sempat bilang Ada operasi berkali-kali Itu operasinya tuh untuk melakukan apa? Tindakan untuk menghilangkan apa? Ya untuk ngilangin si endometriosisnya Terus Apalagi ya polipnya juga Jadi kayak endometriosis itu aku operasi dua kali Jadi yang pertama bersih salahnya Aku gak langsung program Balik lagi Hadir lagi itu si jerawat dalam tanda kutip itu ya Tapi ketika akhirnya kamu tau kondisi kamu Ya saat itu ya kita juga tau 10 tahun bukan waktu yang sebentar Dan tidak mudah juga bagi kamu dan juga Untuk Irwansyah Untuk mendapatkan ngomongan Baby Ukasya Apa dalam perasaan kamu sebagai seorang istri Sebagai seorang wanita Diberi cobaan begitu lama sekali untuk mendapatkan ngomong 10 tahun loh Ya pasti ada momen pertamanya berat dulu ya Tapi kan lama-lama karakternya manusia itu Kalau misalnya kita udah diuji terus Pasti mental kita akan lebih kuat kan Yang bikin berat itu sebenarnya omongan orang Adanya sampai pernah Ya pasti komper-komper sama Shirin tuh udah hal yang biasa lah Sampai ada dari keluarga juga Kita lagi antri Bilang apa keluarga Apa namanya Yang kia kapan masa kalah sama adeknya Adeknya udah mau tiga loh Adeknya enak banget ya diomongin gitu ya Itu Shirin malah yang nangis waktu itu Aku mungkin karena udah sering digituin Jadi mentalnya udah lebih kuat lebih Yaudah ini udah takdir Allah yang aku gak bisa rubah Kalau aku punya pilihan pun aku pengennya gak kayak gini kan kemarin Nah akhirnya Shirin malah yang nangis yang selalu muatin aku gitu Makanya Allah tuh gak pernah salah ya ngasih ujian ke hambanya Pasti dikasihnya itu ke orang yang tepat yang memang kuat ngejalankan Yang kuat yang bisa ngejalankan semuanya Tapi ada titik terendah dalam hidup kamu gak sih sebelum mendapatkan omongan Sampai kamu merasa benar-benar apa ya sedih begitu terpuruk karena belum diberikan omongan Karena manusiawi sekali ya Kita kan manusia yang punya perasaan Yang tentu saja mood kita belum bisa Apalagi pas baru nikah sih Tiga tahun pertama tuh aku kan tespek-tespek terus kan Tapi kan gak pernah positif Sampai terakhir tuh aku tespek aku buang Makanya pas aku udah janji Aku gak akan pernah mau tespek lagi seumur hidup aku Iya kayak setiap tespek tuh negatif kan Tapi karena gak usia pernikahan 6 tahun, 7 tahun masih kepengen liat Pengen tapi udah gak berani lagi ngatur hatinya kan susah kan Tapi makanya pas program kemarin titipan dokter itu jangan tespek Nanti kamu stress sendiri karena bisa aja false positive atau false negative gitu Yang paling bener beta HCG aja tes darah Dan pas yang hamil dia nih aku gak kuat gitu loh kepo banget kan Akhirnya tespek itu pertama kali dalam hidup aku garisnya ada 2 kan Setelah sekian setelah berapa tahun Ini tanganku tuh bener kayak gini nih pas megang tespek ya Allah ini beneran gak sih Terus suamku gimana tau kondisi Ini kita gak bicara ketika tau bahwa kamu gak sudah hamil ya Tapi ketika suami tau bahwa kamu ada sesuatu di rahim kamu Ketika saat momen-momen kesulitan untuk mendapatkan momongan Irwan sih luar biasa banget ya Masya Allah banget Dia selalu membesarkan hati aku Jadi gak pernah yang kayak gimana nih gitu Jadi dia selalu malah selalu yang bilang sama aku Tidak dikendal ya Iya apa sayang Masya mau nyanyi Oh iya mau nyanyi Oh iya mau nyanyi Matinya Om Karen warna merah ya Bagus ya Maikanya Iya 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 Taruh ya nanti pakai yang di rumah ya Iya Oh yang gold yang goldnya Selalu menguatkan Terus apa kalimat apa sih yang selalu dia bilang Malah selalu bilang kita itu nikah bukan untuk punya anak Iya gitu Jadi kita itu nikah itu aku mau jalanin perintah Allah gitu Dan aku pengen jadi suami yang baik Kalau Allah belum kasih aku kesempat untuk jadi bapak yang baik Aku bisa cari pahala lewat kamu gitu Wah Irwan sih Masya Allah banget Aku tuh belajar Gitu Mas Ria, Kak Karen, King Asha sudah pasti mengerti faham Jadi tidak perlu banyak menuntut istri Karena itu semua takdir dari Allah tinggal saling men-support Bener karena dibutuhkan juga sosok suami yang bisa mendamping Ini juga mengerti pastinya ya Tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar di rumah Ini ada satu artikel ini yang dilakukan oleh seorang Zaskia Sungkar Saat beberapa waktu yang lalu Zaskia Sungkar jalani transfer ovarium dan melakukan proses bayi tabung untuk mendapatkan anak Kalau proses bayi tabung kita sudah ya Sobat Ambiar juga pasti sudah mengenal Tapi kalau transfer ovarium itu seperti apa sih? Mungkin ini kali ya Itu off-home pick up maksudnya kali ya Jadi pertama itu kan diambil sel telurnya Itu kondisinya kita ditidurin gitu Jadi kita tidak sadar tiba-tiba sudah selesai Bius total berarti Bius total Diambil justru Jadi diambil Sel telurnya diambil Mau apa nak? Mau apa sayang Halo Halo siapa ini? Ayo nyanyi lagu macam-macam yuk Yang mana tuh? Lagu macam-macam coba Yang seperti mati lampu itu loh Diambil akhirnya Diambil akhirnya kemudian Ya terus abis itu baru kita proses lagi embryo transfer Jadi kan bedanya Kalau misalnya Apa IVF itu Jadi si sel telur sama sel Si spermanya itu dikawinin itu Di lab gitu kan Sampai jadi embryo Nah itu udah kuasa Allah lagi tuh Maksudnya dokter sampai sebatas itu aja kan Dipiarkan itu ya Udah gak bisa ngapa-ngapain Jadi kalau misalnya embryonya jadi atau enggak Udah kuasa Allah aja Alhamdulillahnya Dari 12 telur Jadi 4 embryo 4 embryo 3-3 nya jelek cuma satu dia doang Oh jadi akhirnya Baby Ukasha inilah ya Memang kamu rezekinya ya Buat papa sama mama Aku mau tanya dong Kenapa namanya Ukasha Karena Ukasha itu kan kalau masih ada doa Ukashyah ya Jadi iya Jadi kan inspirasinya dari Ukashyah bin Mihtan kan Beliau itu salah satu sahabat Rasulullah SAW Yang masuk surga itu tanpa dihisap Jadi doa kita lah mudah-mudahan Ukashyah bisa Jadi salah satu golongan orang yang masuk surga tanpa dihisap Amin Bisa ngajak orang tuanya Amin Ya tapi ketika akhirnya kemarin melakukan tindakan seperti itu Itu ada sebut efek sampingnya Apa yang kamu rasakan setelah tindakan itu gak sih? Paling post surgery-nya aja ya Recovery-nya tuh lama banget Dan nunggu proses sampai bisa embryo transfer tuh Itu harus nguatin mental banget sih Karena kan misalnya gini Ada yang programnya barengan sama aku Tapi mereka udah selesai gitu loh Sementara aku butuh proses Iya hampir setahun gitu Kena mental banget itu ya Hampir setahun Iya Karena kan habis surgery harus recovery dulu Luka di dalamnya belum sembuh kan Jadi harus sabar lagi Tapi Allah Ya luka di dalam tuh emang susah Agak sembuh ya Lebih sulit sembuhnya Betul Betul Setelah segala macem Tapi kamu coba kan ya Itu coba Memberadikan diri Penasaran banget Karena bisa Akhirnya Ketika kamu tahu ada dua garis di test pack yang artinya positif Apa dalam pikiran seorang Zazkia saat itu? Campur aduk Aku sih berpikiran ini Hahaha Coba diwakilin Saya minta Zazkia sungkar bukan Zazkia gotik ya Oh kaget Oh kaget Oh kaget Oh kaget Oh kaget Oh kaget Oh kagetnya gitu Oh Oh Sabar ya sabar Gapapa Gapapa Kaget gitu ya It's okay Ketika tahu Positif Hamil alhamdulillah Apa dalam pikiran Zazkia sungkar Wah campur aduk banget ya Itu tadi video tadi tuh Posisinya kita abis wujud Syukur berdua Terus Setelah itu ada dramanya lagi Emang gak boleh ya Kita tuh browsing-browsing terlalu bagak gitu kan Abis gue kan campur aduk ya pikirannya Terus pas abis browsing Disitu ada tulisannya Bisa aja false positive Iya Positive palsu gitu lah Gimana ya abis itu Drop lagi Dimarahin sama dokter Makanya saya bilang Jangan test pack lu Jadi itu suami tahu Tahu Dia juga jadinya biung gimana nih Udah kita udah langis-langisan Ya takutnya ya Abisnya iya langis Kita jangan sampai langis-langisannya Karena gak jadi nih Ya malah kepikiran ya Tapi memang Tuhan itu Memang maha kaya Maha segalanya Maha bayi Melihat hati dari umatnya Dari hambanya gitu Kasian Kok ini berdua sabar Tapi bukan kasian lah Wih memang itu adalah Cara Tuhan Untuk memberikan ujian Bagi umatnya Dan pastinya juga Tuhan Tidak akan memberikan ujian Kalau misalnya Melebihi batas kemampuannya Betul Dan selalu indah Tepat pada waktu Betul 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 Terima kasih Tidak berus ya Gitu Kan butuh waktu lama banget Kita buat Masih Tanda-tanya gitu Ini tuh beneran atau enggak gitu Percaya gak percaya Jadi Dia Dia Sudujud sugo Sujud syukur hari itu Tapi Habis itu masih yang bertanya-tanya juga Sama kayak aku Ini beneran gak ya Beneran gak ya Tapi ketika akhirnya hamil Ya dokter juga sudah bilang Oke kamu alhamdulillah hamil, ada kekhawatiran terbesar dalam diri Saskia Sungkar itu apa. Wah parnoan banget, sampe lahirannya dia aja nih aku masih yang sama Irwan tuh mungkin karena saking nunggunya lama, susah dapetinnya, susah kan. Maksudnya kita berusaha ngatur hati untuk gak terlalu parnoan, apalagi pandeminya tuh parah gitu loh kemarin. Gitu kawang loh. Oh tetep ya, cewek cakep ya bukannya. Dari semua bintang tamu, kalau ada anak bayi di pagi-pagi ambiar cuma mau sama Dewi Persik. Bersama kita gak pernah mau. Bener Wih udah waktunya Wih berarti. Coba Wih, coba kamu pangku. Berarti tantenya gue itu hatinya tulu sama anak kecil. Masya Allah. Ayo Rian, bus Rian. Hei suaminya aja masih ada. Oh paget ya, paget lagi. Tuh kan kaget, kalau sama anak kecil itu jangan ngebentak, yang lembut dia bisa ngikut. Iya sayang. Oh iya Masya Allah. Dewi mah gitu, sama bayi bisa lembut. Sama suami kok enggak. Makanya kamu kalau bener nama gue biar gue lembut. Jadi ketakutannya saat itu kamu banyak pasti ya. Segala macem. Tapi kalau Irwansyah ada ketakutan gak dia bilang sama kamu. Aduh, yang aku tuh khawatir segala macem. Ada gitu gak sih kalau Irwansyah? Enggak sih dia pasti berusaha tenang ya. Walaupun kita kan gak tau isi hatinya sebenernya gimana kan. Cuman dia berusaha menenangkan aku banget. Sampai lahiran aja tuh. Oh kenapa salah? Waktu lahiran tuh kan lagi, ya itu pandeminya kan lagi tinggi-tingginya. Iya. Orang pada jenguk. Kita kan ya satu sisi senang, satu sisi pasti ada khawatiran juga. Tapi yaudah samping aku sama Irwan tuh lumayan stressnya. Sampai akhirnya, oke kita harus tenang. Kita harus nyerahin semuanya sama Allah. Yang penting kita ikhtiar gitu. Begitu kita ngomong gitu itu hati jauh lebih tenang tadinya tuh lumayan kayak panik-panik gitu loh. Jadi ikhlas kuncinya ya? Iya harus ikhlas aja udah lilahi talah aja mau gimana. Betul ya. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah tapi ada hal yang bisa kita ubah. Tapi butuh kebijaksanaan untuk tau mana perbedaannya. Betul. Tapi ketika akhirnya dapat ngomongan. Tanggal berapa sih lahirnya baby Ucasya ini? Tanggal 30 Maret. 30 Maret. 30 Maret 2020 berarti ya. Iya. Perasaan kamu menjadi seorang ibu. Kakak apa tante? Oma kalau ini oma. Aduh kaget lagi kaget lagi. Kakak. Kakak kaget lagi. Kakak kaget lagi kaget lagi. Kenalan dulu kenalan dulu. Ini omnya tadi ini. Aduh. Aduh. Masih back sound ini. Yang baju hijau itu ya. Itu tante bisa dibawa pulang ya. Buat goodie bag. Buat bersih-bersih di rumah bisa ya. Kia. Perasaan kamu menjadi seorang ibu. Iya. Wah Masya Allah lah itu mah. Langsung takut. Takut kurang ajar sama ibu. Kenapa? Kayak automatically dia takutnya. Maksudnya ngeliat udah ada anak sekarang kan. Jangan sampai digituin sama anak kan. Betul. Apa yang kita tuang kan itu yang akan kita dapat nantinya. Nah makanya. Mungkin aku kan agak kurang aware sama handphone anaknya. Jadi kadang-kadang bales chat itu baru bisa besokannya gitu-gitu loh nah. Mama pun sering kayak gitu. Sering komplain. Jadi semenjak aku ada dia. Itu aku udah taro mama tuh paling atas. Jadi setiap ada chat masuk. Aku liat kalau mama langsung aku harus bales. Langsung bales ya. Tapi kita juga yakin di luar sana banyak Zaskia Sungkar. Zaskia Sungkar lelah. Tidak hanya setahun dua tahun tapi usia pernikahan mereka juga sudah lebih dari lima tahun. Tapi sampai sekarang masih belum mendapatkan ngomongan. Zaskia Sungkar. Kamu jadi inspirasi untuk mereka. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mereka yang sampai dengan sekarang masih belum diberikan ngomongan. Jujur pas aku lagi yang ICF kemarin itu ya. Yang ngantri itu banyak banget di rumah sakit juga kan. Itu ada yang udah empat kali ICF gagal. Apa nak? Kenapa? Gemes sama tantenya gemes ya. Ya boleh dipotong jari tantenya boleh banget. Selan-pelan ya. Aku takut lagi. Tapi makanya setelah kemarin itu. Aku alhamdulillah Allah kasih rejeki ukasia. Mereka tuh jadi terinspirasi lagi gitu loh. Semangat lagi ya. Banyak yang masuk ke kita bilangnya tetehnya. Iya aku udah, tadinya aku udah give up. Tapi ngeliat kalian aku jadi ada trigger lagi nih untuk usaha lagi. Kamu juga jadi inspirasi buat kakak aku setelah lama menikah. Akhirnya sekarang sedang harus bulan depan insya Allah akan melahirkan. Thank you so much Zaskia. Terima kasih. So Zaskia sungkaan kamu mau bilang apa buat baby ukasia. Baby kamu tercinta. Mau bilang apa ya? Lagi sibuk tuh. Ih Mbak Intama siapa? Kakak. Kone nenen. Kone nenen. Kone nenen. Kok mau nenen aku gua? Aku bilang apa tuh baby ukasia? Mau bilang. Mudah-mudahan doain aja. Mudah-mudahan ukasia jadi anak soleh. Amin. Bisa bawa kedua orang tuanya masuk surga. Amin. Jadi enak baik dah pokoknya keruta ayun buat banyak orang ya nak. Amin. 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 Zaskia sungkar terima kasih banyak ini membuat apa ya kita semakin sadar lagi bahwa tidak ada yang tidak mungkin tapi semuanya harus dilakukan dengan doa dan juga itiar. Sobat Ambiar nanti kita akan kembali lagi dan kita juga berharap buat Sobat Ambiar yang belum diberikan ngomongan segera bisa mendapatkan ngomongan. Satu Indonesia bilang amin. Amin. Kita kembali sesaat lagi di pagi-pagi Ambiar.